Nah bagaimana kisah selengkapnya, saya pikir saya tidak usah panjang lebar ya Karena kita sudah bersama-sama dengan arah sumber Dan kita sapa dulu, Ibu Amna Kojima Selamat malam Selamat malam Ibu, apa kabar? Baik, puji Tuhan, penuh dengan sukacita Berkat Tuhan luar biasa Haleluya, luar biasa Ini kelihatannya nuansa ini, nuansa khusus ya Bu ya Nuansa apa ini, nuansa Jepang ya Bukan, batik dari Jawa ya Oh batik dari Jawa Cuma tatanan rumahnya kelihatannya tatanan ini ya Iya rumah Jepang Oh iya, saya lihat modelnya ini kayaknya tatanan bukan ini Bukan tatanan yang kita biasa temukan di negara kita Ya, puji Tuhan ya, luar biasa Ibu ya Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, puji Tuhan, penuh dengan sukacita Berkat Tuhan luar biasa Ya, terima kasih ya Ibu Pada malam hari ini Ibu sudah hadir Dan teman-teman ingin mendengarkan Supaya mereka semakin dikuatkan yang sudah percaya Tuhan Yesus Dan yang lemah mereka bisa dibangkitkan ya Dan yang belum percaya Tuhan Yesus bisa tercerahkan Bisa tersadarkan Supaya mereka juga bisa mengalami keselamatan Seperti apa yang sudah terjadi di dalam hidup Ibu Karena Ibu mengalaminya dengan pengalaman yang nyata Ya, bukan hanya mempercayai buku Bukan hanya mempercayai Alkitab ini Tetapi ini terbukti, ini firman Ya, firman itu semuanya jadi oleh firman Tuhan berfirman, maka jadilah jadi Itulah yang dipercayai oleh Ibu Amna Maka firman itu terbukti di dalam kehidupannya Oke, saya tidak berpanjang kata lagi Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Amna Mulai ceritakan dari latar belakang Ibu Ya, oke, terima kasih Bagaimana sampai Ibu bisa kenal Tuhan Bahkan dari ketaksian Ibu Ibu sempat menantang dulu ya kuasa Tuhan Ya, karena saya Ya, karena saya tidak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar ya Kalau ditantang dia tidak marah-marah Dia tidak datang-datang langsung tempeleng Kurang ngajar kau ya tantang-tantang aku ya Dia tidak seperti itu teman-teman Ya, betul Dia datang dengan kekalnya Dia adalah Tuhan yang sangat baik Dia tidak pernah darah tinggi Terus emosian Terus kalau dia ditinggalkan Terus kemudian berkata kepada pendeta yang lain Halal darahnya Tumpahkan darahnya Dia tidak seperti itu Ya, betul Dia adalah pribadi yang sangat baik Ya, orang mau meninggalkan dia silakan Tapi dengan caranya Dengan kuasanya Dengan kasihnya Dia selamatkan orang-orang yang menjadi pilihannya Oke Ibu, waktu dan tempat Saya serahkan kepada Ibu Amna Silakan Ibu Ya, terima kasih Terima kasih Saya sudah jadi kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur Tetapi saya Apa, dipindah ke kota Sejak saya berusia Kelas 3 SD Saya berasal dari suku Dayak Benua Kemudian Kemudian Ayah saya Kami berasal dari Boleh dikatakan Kalau orang Suku-suku lain mereka bilang berdarah biru Tapi kalau ditusuk ya merah sekarang Dulu juga Ya Jadi Kalau dalam Benua itu Ada yang namanya Manti Manti itu adalah Orang yang keturunan Dari berdarah biru Dan ada yang ripat Ada orang biasa Dan ada ripat Nah, kemudian Di dalam suku Dayak Benua ini Kami mempunyai adat-istiadat yang sangat kuat Kami dari kecil sudah diajarkan Melalui cerita-cerita dari mulut ke mulut Yang namanya Intot Kami diajarkan bahwa Kami tidak boleh mencuri Kami tidak boleh berbohong Kami tidak boleh melakukan hubungan Seks sebelum menikah Kami mempunyai adat yang cukup kuat Jadi sangat berbeda Dengan yang sering Orang katakan kepada saya Bahwa orang Dayak itu hidupnya bebas Tidak punya aturan Dan telanjang di atas Kami sudah punya baju Kami sudah Kami bahkan ada Ada yang namanya sampai sekarang Masih serat doyo Itu tenun Tenun itu khas daerah kami Dayak Benua Dan saya lahir Dan dari keluarga yang demikian Ketat adat-istiadat Ayah saya Karena keturunan manti itu Mereka harus mempunyai keterampilan Sebagai laki-laki Salah satunya Harus bisa belian Belian itu Mengobati orang yang sakit Dengan Tentu saja dengan herbal-herbal Yang ada di hutan Kalimantan Dan juga dengan Pertolongan roh-roh Tetapi sebenarnya Ayah saya Itu tidak pintar Dan harus pintar menyanyi Harus pintar menyanyi Harus suaranya bagus Tapi ayah saya Tidak pintar menyanyi Suaranya tidak bagus Dan ayah saya Bisa belian Walaupun tidak Seterampil orang lain Karena mereka Ada keturunan manti Itu harus bisa Ada keterampilan seperti itu Tapi ibu saya Dari orang biasa Dari susunan rakyat biasa Dan beliau sudah Dibaptis Dari masih muda Tetapi dalam kehidupan Hari lepas hari Kami tidak pernah diajarkan Secara Kristen Karena ibu Ibu saya Sebagai orang Kristen Kristen sendiri Dan kemudian Pada tahun 79 Pada waktu itu Sekolah menjadi Satu tahun setengah Jadi Bukan satu tahun Waktu itu Saya kelas tiga Pertengahan Dan kami Harus pindah ke kota Kota Samarinda Karena ayah saya Sakit TBC Dan saya Waktu itu Badan saya sangat lemah Saya Kena malaria tropika Dan kami harus berobat Saya harus berobat Ke rumah sakit Ayah saya juga begitu Itulah asal Dan Kebetulan Kakak saya yang pertama Dia Suaminya seorang lawyer Dan mereka sudah lama Tinggal di kota besar Kota Samarinda Dan mereka Mengharapkan kami Pindah ke kota Samarinda semua Tetapi kami Tidak tinggal Bersama dengan mereka Kami tinggal di Satu daerah Yang Boleh dikatakan 100% Muslim Kemudian Di sekolah Sekali lagi Saya katakan Bahwa saya Tidak pernah Diajarkan tentang Kekristianan Dari ibu saya Tapi saya Saya mendapatkan Pengajaran tentang Adat Istiadat Itu disampaikan Setelah turun Kemurun Dari mulut Kemulut Dan Kami mempunyai Adat yang sangat kuat Dan Saya merasa Bahwa Saya tidak dapat Melakukan adat itu Dengan pertolongan Dengan kekuatan Saya sendiri Dan satu hal Yang perlu saya sampaikan Di sini Saya adalah orang yang Sangat penakut Saya sangat penakut Saya takut mati Karena waktu itu Masih kecil Dan Satu hal lagi Ayah saya itu Orangnya sangat baik Orangnya tidak pernah marah Sampai beliau meninggal Tidak pernah berkata kasar Selalu berkata halus Tetapi kebalikannya Ibu saya Orangnya Sangat kuat Di dalam keluarga kami Jadi Saya sangat takut Kepada ibu saya Kemudian Kami Tetapi Sekali lagi Saya katakan Ibu saya Tidak pernah mengajarkan Kekristianan Di dalam hidup Dia Kepada kami Kepada kami Anak-anaknya Dan kami bebas Memilih Apa namanya Agama Dan Tentu saja Seperti saya katakan tadi Kami sudah punya kebudayaan Adat-istiadat Yang harus kami pelihara Dalam Kehidupan kami Tetapi Secara manusia Saya merasa Bahwa saya tidak mampu Melakukan semua itu Dan kemudian kami Pindah ke kota besar Kota Samarinda Dan kami Ditempatkan Di satu Di satu desa Eh bukan desa ya Pinggiran kota Yang pada waktu itu Ya masih desa ya Sekarang sudah kota Kemudian di daerah itu Sempul Dikatakan semua Mereka beragama Muslim Dan kami masuk Ke sekolah Saya masuk Ke sekolah Saya bersama kakak saya Dan adik saya Saya sebenarnya Sudah punya nama Dayak Namanya Anyan Itu Untuk mendapatkan Nama itu Dibikin upacara Dibikin upacara Besar Apa namanya Saya lupa ya Namanya Dibikin upacara Dan nama itu Sudah ditulis Dalam rapot Tapi begitu Kami pindah Ke kota Samarinda Kami Nama saya Dan nama kakak saya Dan adik saya Kakak-kakak saya yang lain Sudah Duluan Ada yang masih tinggal di kampung Tapi kebanyakan Sudah duluan Pindah Karena sekolah ya Pindah ke Samarinda Karena tinggal Karena mau sekolah Jadi tinggal dengan kakak yang pertama Nah Jadi banyak orang yang tinggal Dengan kakak saya yang pertama Walaupun suaminya lawyer Ya Cukup berada pada waktu itu Tapi Kami tinggal di daerah lain Bersama orang Bukan bertemu Sama orang tua saya Orang tua saya Tinggal lagi di tempat yang lain Dan Pada waktu itu Saya masih ada nenek Dari ibu saya Dan nenek Dari ibu saya ini Muslim Dia punya Kekuatan Dia juga pintar mengobati orang Dan dia punya kekuatan Bisa mengobati orang-orang sakit Banyak orang datang ke rumah Pada waktu itu Kebetulan nenek tinggal dengan kami Nenek tinggal dengan kami Nenek ini Muslim Karena suaminya Orang banjar Jadi dia masuk Muslim Tetapi Karena dia baru masuk Muslim Dia itu tidak bisa Tidak bisa sama sekali Dan tidak ada orang yang mengajarkan dia Tentang Bagaimana cara Sholat Apa Bacaan sholat Semua dia tidak tahu Nah Kebetulan kami di sekolah itu Semua Muslim Selain kami Walaupun saya bukan Kristen Bukan juga Muslim Pada waktu itu Tetapi kami disuruh Mengikuti Apa namanya Pelajaran Pelajaran Muslim Pelajaran agama Islam Takut Nanti Alasannya ya Takut Nanti tidak ada nilai agama Di rapot Jadi kami sudah ada rapot Dari kampung Dengan nama Anyan tadi Kakak saya dan adik saya Juga dengan nama mereka Masing-masing Nama Dayaknya Tetapi Dengan alasan Tidak bisa Membaca nama kami Mereka merubah Nama saya menjadi Amna Nama Nama kakak saya dan adik saya Saya tidak usah sebutkan disini Begitulah Jadi nama kami sudah Berbau Muslim Dan dibuat seperti itu Dan kami Sehingga saya Waktu dipanggil Saya waktu dipanggil Karena bukan nama saya Lama saya tidak bisa Saya tidak angkat tangan ya Waktu dipanggil Mungkin itu berlangsung Sampai 6 bulan Dan memang Nilai saya Jatuh sekali Waktu itu ya Kelas 3 SD Karena ya Saya tidak bisa Dan kami tidak bisa Karena di lingkungan itu Lingkungan orang Banjar Tidak begitu bisa Pakai bahasa Banjar Waktu itu baru pertama Dan nama juga lain Yang dipanggil Sudah dirubah Dengan nama ini Dari mereka Dari kepala sekolah Kalau tidak salah Waktu itu Jadi Kemudian Saya Apa namanya Saya Dan adik Dan kakak saya Mengikuti Pelajaran agama Muslim Dan saya Diajarkan Bahwa Yang namanya Isa Al-Masih itu Adalah Nabi Kedua terakhir Sebelum Nabi Muhammad S.A.W 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 Saya agak susah Menyebutkannya Sekarang Kemudian Hanya Allah S.A.W Yang boleh Kita sembah Kita tidak boleh Dan pada waktu itu Mereka juga sedikit Membandingkan Dengan agama lain Dan mereka katakan Kalau di Kristen Itu mereka Menyebut itu Tuhan Nah Tapi itu mereka Hanya sekali saja Menyebutkannya Tapi saya ingat Saya ingat Dan Saya Ya saya Ikut saja Karena saya Sangat cepat Menerima Ajaran ini Dan Pada waktu itu Kebetulan Nenek saya Yang saya katakan tadi Muslim Masuk Muslim Dan dia tidak bisa Membaca Arab Jadi saya Dari sekolah itu Saya berusaha Untuk mendapatkan Itu karena Saya mau disayang Sama nenek ya Jadi saya Semua Pelajaran-pelajaran Di sekolah itu Saya ingat Dan saya Ajarkan ke nenek saya Kemudian Baik itu Bacaan puasa Bacaan wudhu Bacaan sholat semua Saya ajarkan Begitu pulang ke rumah Saya ajarkan ke nenek saya Dan akhirnya Saya sangat-sangat Percaya Bahwa Nabi Isa itu Bukan Tuhan Dia adalah Nabi Tapi Mereka juga Mengajarkan Bahwa Isa Al-Masih Itu akan datang Nabi Isa itu Akan datang Sebagai Hakim yang adil Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Dan kemudian Ada satu Ajaran mereka Yang sangat Saya ingat Dan sangat Dan juga menjadi ketakutan Bagi saya Terutama dalam surat Al-Fatihah Itu Ada yang namanya Sirat Kalau meninggal Kita Harus lewat Seperti jembatan Yang Seperti rambut Di Belah tujuh Jadi Siratul mustaqim Itu Kalau di Tempat saya Itu dalam surat Al-Fatihah Nah Saya Waktu diajarkan Itu Wah Saya Saya juga Agak Dek-dekan Karena saya Merasa bahwa Saya ini sangat Berdosa Saya Gak bisa Kali lewat Itu ya Saya pikir Begitu Tetapi Saya tetap Meyakini Apa yang Mereka Ajarkan Itu Karena Apa namanya Karena ya Namanya Anak-anak Dan saya Dalam ketakutan Dalam ketakutan Mati tadi Saya Sangat Takut Gelap Waktu itu Tidak ada listrik Dan saya Sangat takut Kalau Saya Meninggal Nah Kemudian Ya Setiap pulang sekolah Saya selalu mengajarkan Ke nenek saya Dan saya sangat dekat Dengan nenek saya Waktu itu Nenek sempat Tinggalin kita Dan Karena itu Saya akhirnya Minta Kepada Ibu saya Waktu itu Saya sudah Kelas 5 SD Berarti Saya sudah Belajar Dua tahun Dua tahun Saya sudah Belajar Tentang Muslim ya Dan saya sudah Percaya Dan kami memang Sering Sering pergi ke Masjid Dan kalau Waktu puasa Karena Kami Apa namanya Ada di lingkungan Mereka Kami juga ikut puasa Kami tidak Menyalakan api Jadi jangan sampai Ada asap Kelihatan mereka Dan satu hal lagi Saudara-saudara Yang saya Dapatkan Walaupun Saya itu Sudah Percaya Bahwa Allah Subhanallah Subhanallah Itu Adalah Tuhan Yang harus Disembah Bahwa Yesus Itu Dan itu Mereka Selalu Tekankan Bahwa Bukan Yesus Yang mereka Bilang Isa Al-Masih Itu Nabi Saya sudah Percaya Banget Itu Dan Satu hal Saudara-saudaraku Yang saya Saksikan Bahwa Kami Sangat Sangat Banyak Menerima Penghinaan Kami Dikatakan Orang Dayak Memang Kami Orang Dayak Kami Dikatakan Orang Dayak Haram Makan Babi Dan Itu Apa Namanya Hampir Setiap Hari Makanan Kami Akhirnya Pertama Saya Diam Kami Bertiga Saya Kakak Dan Adik Saya Kami Kami Hanya Menangis Dan Kami Diajarkan Oleh Orang Tua Tidak Boleh Mengadu Tidak Boleh Mengadu Apapun Yang Kamu Alami Itu Tidak Boleh Mengadu Dari Orang Tua Kami Sudah Ajarkan Itu Jadi Kami Tidak Pernah Mau Dimarahin Guru Mau Berkelahi Mau Dikatak Katain Sama Teman Teman Kami Tidak Pernah Mengadu Kepada Orang Tua Tapi Akhirnya Walaupun Kami Bertiga Perempuan Perempuan Akhirnya Kami Melawan Laki Laki Dan Saya Tukang Berkelahi Jadi Saya Tukang Berkelahi Saya Lawan Walaupun Mereka Itu Laki Laki Sampai Saya Pernah Dilempar Di Batre Karena Mereka Menghina Jadi Apa Namanya Yang Menghina Itu Sebenarnya Mereka Orang Dayak Juga Tapi Mereka Sudah Menghalap Jadi Mereka Menghina Kami Saya Tidak Rela Dihina Jadi Saya Berkelahi Saya Dengan Kakak Adik Kami Melawan Mereka Lalu Mereka Orang Itu Kakak Nya Pegang Dia Pegang Saya Terus Laki Laki Kakaknya Juga Laki Laki Kakaknya Sudah SMA Kami Masih SD Dia Lempar Saya Dan Saya Kena Batre Dilempar Disini Dan Sempat Pipi Saya Bengkak Banyak Sekali Perkelahian Perkelahian Yang kami Lakukan Terutama Dengan Anak Anak Ibu Lura Anak Lura Laki Laki Kami Suka Berkelahian Ada Satu Hari Akhirnya Mereka Mulai Berhenti Menghina Kami Itu Karena Satu Hari Saya Bersama Dengan Kakak Dengan Kakak Dan Adik Kami Bawa Parang Kami Jaga Mereka Kami pulang Duluan Dari Sekolah Karena Itu Di Sekolah Itu Di Sekolah Kami Hina Hina Itu Tapi Guru Kami Tidak Pernah Waktu Itu Ya Mungkin Tidak Dengar Atau Bagaimana Tidak Pernah Membela Kami Tidak Pernah Karena Mungkin Mereka Pikir Itu Biasa Aja Nah Akhirnya Pulang Sekolah Kami Jaga Mereka Dengan Parang Akhirnya Mereka Ketakutan Karena Kami Berani Melawan Mereka Dan Itulah Hinaan Hinaan Yang Saya Dapatkan Padahal Saya Itu Sudah Sangat Percaya Dan Sekali Lagi Saya Katakan Saya Sudah Minta Kepada Ibu Saya Supaya Saya Boleh Ikut Nenek Saya Saya Masuk Islam Ikut Nenek Saya Aja Tapi Ibu Saya Tidak Mengizinkan Bukan Tidak Mengizinkan Dia Tidak Menjawab Jadi Seperti Saya Katakan Tadi Saya Sangat Takut Kepada Ibu Saya Saya Tidak Berani Tetapi Saudaraku Saya Sangat Percaya Bahwa Yesus Itu Bukan Tuhan Hanya Nabi Bahwa Muhammad Itu Nabi Yang Terakhir Dan Bahwa Allah Subhanahu itu Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Jadi Surat Kul Huala Wahat Itu Sangat Sangat Diajarkan Tidak Ada Allah Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Allah Tidak 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 Beranak Dan Tidak Diperanakan Itu Saya Sangat Yakin Karena Itu Yang Diajarkan Karena Yakin Saya Ini Akhirnya Ya Itu Tadi Saya Saya Minta Ibu Saya Tapi Tidak Dijawab Nah Di Dalam Itu Juga Karena Kakak Saya Yang Pertama Itu Memang Mereka Kristen Ada Satu Kali Atau Dua Kali Mungkin Tiga Kali Mereka Menjemput Kami Karena Agak Jauh Rumahnya Mereka Jemput Saya Dan Adik Saya Dan Kakak Bawa Ke Sekolah Minggu Di Sekolah Minggu Senang Banyak Sukacita Tidak Pernah Saya Mendengar Di Sekolah Minggu Itu Dua Tiga Kali Saya Datang Menyebutkan Agama Lain Tapi Disebutkan Bahwa Yesus Itu Tuhan Saya Tidak Terima Saya Tidak Terima Saya Tidak Bisa Percaya Itu Karena Saya Sudah Lebih Yakin Pada Yang Diajarkan Di Sekolah Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Kok Yesus Dibilang Tuhan Saya Tidak Terima Tetapi Saya Tidak Bicara Apa-apa Akhirnya Saya Lulus SD Dan Karena Orang tua Kami Ini Bukan Miskin Makanan Tetapi Kami Itu Miskin Artinya Kalau Mau Sekolah Atau Ke rumah Sakit Kan Kita Harus Bayar Lagi Itulah Jadi Karena Kami Miskin Walaupun Kakak Saya Itu Hidupnya Berada Tapi Saya Pikir Karena Banyak Orang Yang Numpang Dengan Dia Banyak Orang Yang Memerlukan Bantuan Dia Saya Pikir Saya Ibu Saya Juga Katakan Seperti Itu Yaudah Kamu Kerja Sama Orang Tinggal Sama Orang Nanti Apa Namanya Siang Kebetulan Saya Sekolah Di Sekolah Islam Sekolah Milik Darul Da'wah Islam Masih Ada Sampai SMP Kemudian Disitu Juga Saya Mendapatkan Jadi Karena Saya Ini Bukan Waktu Itu Merekat Apa Namanya Mereka Melihat Jadi Mereka Membebaskan Kami Memilih Setelah SMP Waktu Itu Kebetulan Di SMP Itu Bagusnya Ada Mereka Panggil Karena Tidak Walaupun Itu Sekolah Islam Kalau Sekarang Mungkin Sudah Tidak Boleh Orang Yang Non Islam Pun Boleh Masuk Disitu Karena Sekolah Baru Jadi Disitu Ada Guru Agama Islam Dan Mereka Suruh Pilih Pilih Ikut Mana Jadi Saya Ikut Pelajaran Agama Kristen Disitu Walaupun Saya Tidak Percaya Dan Saya Juga Ikut Agama Islam Karena Saya Sudah Yakin Disitu Kemudian Saya Ini Waktu Masuk SMP Itu Saya Tinggal Dengan Orang Saya Bekerja Pagi Dan Saudaraku Yang Saya Tinggal Itu Saya Disini Saya Bukan Menjelekan Siapapun Tapi Saya Mau Katakan Mereka Itu Orang Kristen Tetapi Kristen Yang Saya Lihat Tidak Ada Kristus Jadi Buat Kita Yang Sudah Menjadi Kristen Kita Harus Memperhatikan Kehidupan Kita Jadi Bukan Hanya Pintar Bersaksi Tapi Kehidupan Kita Adalah Saksi Supaya Banyak Orang Akan Datang Kepada Tuhan Melalui Kesaksian Hidup Kita Bukan Hanya Kesaksian Yang Kita Keluarkan Seperti Saya Sekarang Nah Saya Tinggal Disitu Tetapi Mereka Tidak Pernah Mengajak Saya Berdoa Apalagi Bawa Saya Ke Gereja Jadi Saya Hanya Kerja 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 Sampai Siang Saya Ke Sekolah Saya Sore Saya Di sekolah Pulang Saya kerja Sudah 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 Baru Lulus SD Tentu Saya Tidak Bisa Kerja Seperti Yang Mereka Inginkan Jadi Makanan Saya Setiap Hari Itu Dimarahi Dimarahi Untungnya Saya Tidak Dipukul Dimarahi Dimarahi Tiap Hari Pokoknya Ini Salah Itu Salah Tapi Saya Terima Karena Memang Saya Tidak Bisa Apa-apa Mereka Memang Mengajarkan Tapi Sambil Marah Sambil Dimarahi Dan Kemudian Yang Paling Berat Buat Saya Karena Waktu Itu Saya Kecil Kerempeng Paling Berat Itu Pengambil Air Dari Sumur Mengisi Bak Untuk Mereka Mandi Untuk Mereka Ibu Pegawai Negeri Bapak Karyawan Di Satu Perusahaan Dan Kemudian Dalam Kesusahan Itu Saya Merasa Saya Putus Asah Saya Merasa Saya Sudah Berdoa Saya Sudah Minta Tolong Kepada Allah Minta Pertolongan Supaya Janganlah Saya Sedih Maksudnya Menghadapi Semua Ini Saya Mohon Belas Kasihan Supaya Saya Bisa Menghadapi Semua Ini Tapi Tidak Ada Jawaban Apapun Dan Itu Pekerjaan Saya Berat Dan Ditambah Lagi Pada Waktu itu Ada Keponak Yang Tinggal Di Situ Sebenarnya Saya Saya Diharapkan Untuk Apa Namanya Tinggal Dengan Menjaga Anak Dari Keponakan Orang Itu Tapi Akhirnya Saya Ditinggal Di Itu Jadi Pekerjaan Saya Berat Selain Pekerjaan Rumah Tengah Saya Menjaga Anak Kecil Di Dalam Semua Itu Saya Tentu Pekerjaan Tidak Masalah Tapi Yang Dimarah Marah Terus Mereka Pelihara Ayam Jago Dan Ayam Jagonya Itu Setiap Saya Kasih Makan Selalu Mematuk Saya Jadi Saya Berdarah Dipatuk Ayam Ayam Untuk Apa Untuk Bertarung Begitu Jadi Nah Itu Dalam Kesedihan Itu Dalam Kecapean Itu Saya Itu Tidak Ada Tempat Lari Karena Seperti Saya Katakan Tadi Saya Tidak Boleh Mengadu Kepada Orang Tua Saya Itu Sudah Diajarkan Orang Tua Saya Dan Saudaraku Saya Yang Sudah Diajarkan Bahwa Allah Satu-satunya Allah Yang Harus Kita Sembah Allah Yang Tidak Diperanakan Dan Tidak Beranak Itu Saya Selalu Memohon Pertolongan Kesitu Dalam Penderitaan Saya Tetapi Tidak Ada Satupun Pertolongan Yang Ya Saya Tetap Jalani Hari-hari Yang Susah Begitu Saudaraku Satu Hal Yang Luar Biasa Yang Tidak Pernah Saya Duga Satu Hari Mungkin Saya Kecapean Atau Gimana Dalam Keputus Asaan Tapi Saudaraku Satu Hal Saya Walaupun Saya Susah Saya Sedih Saya Tidak Ada Keinginan Untuk Bunuh Diri Karena Dalam Adat Kami Itu Hal Yang Sangat Memalukan Jadi Saya Tidak Ada Seperti Itu Tapi Saya Tetap Meminta Pertolongan Saya Saya Minta Pertolongan Tapi Kepada Allah Kepada Allah Karena Saya Diajarkan Seperti Itu Saya Sudah Yakin Itu Adalah Kepercayaan Saya Waktu Itu Nah Dan Saya Sangat Tidak Percaya Kepada Yang Namanya Yesus Walaupun Kakak Saya Seperti Saya Katakan Tadi Pernah Mengajak Saya Ke Gereja Saya Pernah Mendengar Tentang Yesus Itu Tuhan Saya Tidak Percaya Saya Sangat Tidak Percaya Tapi Dalam Kelelahan Dalam Kesusahan Saya Mungkin Saya Tertidur Atau Saya Sudah Lupa Posisi Saya Waktu Itu Saya Mendengar Satu Suara Satu Kali Satu Suara Itu Datang Dan Dia Katakan Saya Saya Yesus Adalah Tuhan Yang Akan Datang Menghakimi Yang Hidup Dan Yang Mati Bukan Bukan Itu Yang Dia Bukan Menghidup Yang Mati Saya Seperti Yang Ada Setelah Saya Menjadi Christian Saya Tahu Ya Benar Yang Hidup Dan Yang Mati Terus Setelah Saya Jadi Christian Saya Tahu Itu Ada Dalam Iman Rasuli Pengakuan Iman Rasuli Saya Dengar Suara Itu Tapi Saya Bila Saya Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Siapa Yesus Yesus Bukan Tuhan Yang Tuhan Itu Adalah Allah Tapi Saya Tidak Jawab Saya Dalam Hati Saya Diam Memang Saya cukup Kaget Dengar Suara Itu Tapi Setelah Itu Suara Suara Itu Berlalu Begitu Saja Dan Saya Tetap Jalani Kehidupan Kemudian Suara Itu Tidak Hanya Datang Sekali Berikutnya Datang Lagi Yang Kedua Kali Tetap Dengan Kata-kata Yang Sama Bahwa Saya Adalah Yesus Tuhan Loh Saya Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Terus Saya Eh Kok Suara Ini Datang Lagi Enggak Saya Gak Percaya Saya Gak Percayakan Saya Sudah Diajarin Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Bahwa Apa Isa Itu Hanya Nabi Nabi Yang Kedua Setelah Yang Terakhir Dan Berlalu Suara Itu Berlalu Lagi Kemudian Saudara Saya Tetap Dalam Kesusahan Seperti Itu Akhirnya Datang Lagi Yang Ketiga Kali Yang Ketiga Kali Ini Akhirnya Saya Tantang Tadinya Saya Tidak Jawab Saya Hanya Dalam Hati Saya Saya Bila Saya Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Saya Hanya Percaya Kepada Allah Subhanahu Saya Hanya Percaya Bahwa Ya Muhammad Itulah Yang Utusan Allah Rasulullah Saya Hanya Percaya Begitu Tapi Pada Pada Suara Yang Ketiga Ini Saudaraku Saya Karena Saya Tadi Saya Berani Menghadapi Laki Laki Walaupun Saya Takut Hantu Akhirnya Saya Tantang Saya Tantang Saya Katakan Saya Lawan Saya Bilang Eh Kalau Kalau Kamu Itu Tuhan Saya Bilang Kamu Pasti Bisa Rubah Hatiku Kalau Orang Kalimantan Kan Bilang Aku Bukan Saya Kamu Bisa 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 Rubah Hatiku Supaya Aku Percaya Bahwa Kau Itu Tuhan Pasti Kamu Berkuasa Kan Saya Bilang Begitu Tapi Kalau Kamu Kalau Seperti Yang Diajarkan Kepada Saya Bahwa Kamu Itu Bukan Tuhan Pasti Tidak Bisa Merubah Hati Saya Karena Saya Sudah Percaya Kepada Allah Satu Satunya Yang Diajarkan Di Sekolah Saya Sudah Setelah Itu Suara Itu Hilang Saya Saya Setelah Saya Tantang Begitu Sekali Lagi Saya Menantang Saya Katakan Bahwa Kalau Kamu Kamu Itu Tuhan Rubahlah Hati Saya Supaya Saya Bisa Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Inilah Titik Balik Tuhan Akhirnya Menjama Saya Dengan Suaranya Yang Ketiga Itu Saya Setelah Itu Tidak Berapa Lama Saya Mungkin Satu Dua Tiga Hari Saya Merasakan Perubahan Yang Luar Biasa Saya Merasa Bahwa Saya Harus Bertemu Dengan Pendeta Saya Merasa Bahwa Saya Saya Begitu Percaya Hati Saya Berubah Berbalik Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Dengan Suara Yang Ketiga Kali Ini Dan Saya Tantang Dan Disitulah Saya Merasa How Saya Mau Cepat Bertemu Dengan Tuhan Dan Saya Ceritakan Ke kakak Saya Lagi Yang Kristen Itu Tadi Kebetulan Saya Bercerita Bahwa Saya Mau Di Baptis Saya Mau Di Baptis Tapi Kakak Saya Bilang Eh Ada Satu Gereja Tapi Kamu Ikut Aja Disitu Ada Katekisasi Saya Tidak Tau Yang Namanya Alkitab Waktu Itu Saya Tidak Tau Namanya Ini Tapi Saya Punya Kerinduan Karena Ini Dari Hati Saya Meluap Luap Saya Mau Bersaksi Bahwa Saya Percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Aja Saya Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Dari Tadinya Saya Tidak Percaya Akhirnya Saya Dirubah Oleh Tuhan Sendiri Hati Saya Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Saya Meluap Mau Cepat Dibaptis Bukan Karena Kakak Saya Bilang Kalau Mau Jadi Kristen Itu Kan Harus Dibaptis Dia Bila Saya Bila Mama Kakak Saya Mau Jadi Kristen Tapi Dia Bilang Tapi Harus Belajar Jadi Saudaraku Tidak Gampang Menjadi Orang Kristen Saya Waktu Itu Dikatakan Satu Tahun Dan Pertama Saya Ikut Di Gereja Itu Saya Ikut Tapi Saya Merasa Tidak Tidak Sabar Dan Saudaraku Satu Lagi Tantangan Walaupun Tempat Saya Tinggal Itu Mereka Bilang Kristen Tetapi Saya Tidak Pernah Melihat Kristus Dalam Kehidupan Rumah Tangga Mereka Dan Mereka Sangat Tidak Senang Kalau Saya Keluar Rumah Untuk Pergi Belajar Katakisasi Untuk Pergi Belajar Tentang Firman Tuhan Karena Saya Meluap Luap Mau Belajar Saya Akhirnya Bilang Lagi Ke Kakak Saya Sampaikan Kak Apa Tidak Ada Yang Lebih Cepat Saya Bila Begitu Apa Tidak Ada Yang Lebih Cepat Supaya Saya Bisa Membuktikan Bahwa Memang Saya Sudah Percaya Kepada Yesus Tuhan Karena Saya Merasa Sudah Yakin Bahwa Dengan Suara Tadi Yesus Itu Adalah Tuhan Akhirnya Kakak Saya Katakan Ya Kebetulan Ini Ada Di gereja Kami Itu Kalau Tidak Salah Waktu Itu Natal Dan Pasca Itu Ada Katekisasi Selama Tiga Bulan Yaudah Kamu Ikut Di Situ Dan Puji Tuhan Akhirnya Saya Dibaptis Pada Tanggal 21 April Di Gereja Kema Injil Jalan Aminah Syukur Samarinda Puji Tuhan Akhirnya Saya Ikut Tuhan Dan Setelah Ikut Dan Rupanya Setelah Saya Ikut Tuhan Tuhan Mau Menguji Iman Saya Apakah Benar-benar Saya Berharap Kepada Tuhan Yesus Saya Tinggal Di Tempat Malam Karena Saya Kecapean Saya Kelelahan Mereka Pulang Mereka Jalan Malam Dan Saya Kunci Pintu Karena Saya Tinggal Sendiri Saya Mereka Kunci Pintu Dan Apa Saya Tidak Terbangun Waktu Mereka Pulang Saudara Mereka Alam Kemarahan Mereka Itu Saya Tidak Apa-apa Dihina Saya Dihina Sudah Biasa Sudah Biasa Dihina Oleh Orang-orang Yang Mengatakan Saya Kafir Saya Walaupun Saya Apa Namanya Secara Iman Saya Percaya Bersama Dengan Iman Mereka Tapi Masih Mereka Menganggap Saya Ini Karena Saya Mendapatkan Hinaan Itulah Tadinya Saya Sungguh Belajar Tentang Iman Mereka Saya Dihina Bawa Kapir Makan Babi Segala Macam Miskin Segala Macam Semua Itu Saya Terima Saya Terima Saya Bisa Terima Waktu Itu Walaupun Sakit Saya Sedih Saya Sedendam Sama Mereka Tapi Saya Berusaha Untuk Menjadi Baik Karena Itu Saya Mau Belajar Tentang Iman Mereka Dan Saya Percaya Iman Mereka Tapi Setelah Satu Kata Yang Mereka Katakan Bahwa Orang Tua Saya Orang Tuanya Itu Miskin Dan Tidak Mungkin Dia Bisa Bisa Jadi Orang Dia Tidak Tak 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 Waktu Itu Ya Walaupun Saya Sudah Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Yus Selamat Tapi Saya Belum Di Baptis Dan Saya Masih Sangat Merasa Sakit Hati Ya Kalau Sekarang Saya Sakit Hati Tapi Cepat Hilang Paling Dua Tiga Hari Kalau Lama Itu Saya Merasakan Kalau Lama Lama Nanti Kan Saya Jadi Sakit Benaran Jadi Saya tidak Setelah Ikut Tuhan Tuhan Memperbarui Memperbarui Saya Dan Waktu Itu Saya Sangat Sakit Hati Dan Saudaraku Saya Meninggalkan Surat Dan Saya Lari Dari Itu Jam Empat Pagi Dan Saya Pada Saat Saya Berdoa Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya Sudah Percaya Engkau Sebagai Tuhan Tolong Saya Bimbing Saya Tidak Pulang Ke rumah Orang Tua Saya Karena Saya Takut Mereka Marah Karena Saya Katakan Lagi Ibu Saya Orang Sangat Berkuasa Dan Saya Sangat Takut Kepada Dia Saya Tidak Pulang Ke rumah Orang Tua Saya Dan Saya Tidak Pulang Ke rumah Kakak Saya Pergi Meninggalkan Rumah Itu Meninggalkan Surat Saya Pergi Ke Tempat Lain Saya Berdoa Pada Waktu Itulah Saya Merasakan Kuasa Tuhan Yang Luar Biasa Membimbing Saya Ke Suatu Tempat Yang Aman Dan Waktu Itu Saya Masih Kelas 2 SMP Masih Kelas 2 SMP Perempuan Jam 4 Pagi Keluar Dari rumah Itu Tapi Saya Waktu Itu Percaya Percayakan Hidup Saya Kepada Tuhan Yesus Saya Karena Yesus Sudah Katakan Dia Tuhan Jadi Saya Sudah Percayakan Hidup Saya 100% Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Saya Berdoa Walaupun Saya Tidak Bisa Berdoa Seperti Sekarang Tapi Tuhan Menjawab Memberikan Orang Yang Baik Saya Bertemu Dengan Orang Yang Baik Dan Akhirnya Saya Keinginan Untuk Sukses Saya Tidak Meninggalkan Sekolah Walaupun Saya Lari Dari rumah Itu Saya Tetap Pergi Sekolah Semua Barang Barang Lainnya Saya Tinggalkan Kecuali Baju Seragam Baju Seragam Saya Bawa Dan Waktu Itu Saya Sudah Dapat Alkitab Dari Waktu Saya Ikut Katakisasi Di Satu Tempat Yang Selama Satu Tahun Itu Karena Saya Sudah Mengebu Mau Melihara Saya Pada Saat Itu Saya Rasakan Satu Bujisa Tuhan Menolong Tapi Akhirnya Kakak Saya Yang Sudah Kristen Itu Dia Mendengar Seperti Itu Dia Tau Dari Sekolah Karena Saya Satu Kelas Bukan Berarti Kakak Saya Tinggal Kelas Karena Waktu Sekolah Saya Sudah Ikut Sekolah Duduk Karena Waktu Itu Sepupu Saya Yang Jadi Gurunya Waktu Masih Di Kampung Bukan Waktu Kami Di Samarinda Jadi Saya Boleh Sekolah Duduk Jadi Satu Kelas Dengan Kakak Kakak Saya Waktu Itu Tinggal Dengan Kakak Saya Yang Paling Tua Dan Dia Kasih Tahu Kalau Saya Sudah Tidak Di Sana Dan Saya Saya Jemput Saya Akhirnya Saya Ikut Ke Kakak Saya Kristen Dan Puji Tuhan Beberapa Lama Saya Tinggal Di Situ Saya Sempat Ikut Baptis Tadi Waktu Saya Tinggal Dengan Kakak Di Situ Tetapi Sudaraku Karena Saya Ini Merasa Bahwa Kakak Saya Banyak Sekali Rumahnya Besar Banyak Sekali Orang Yang Tinggal Dan Dia Harus Membiayai Orang Banyak Saya Akhirnya Bilang Lagi Kakak Saya Biar Saya Kerja Dengan Orang Yang Penting Orang Itu Mau Bayar Sekolah Saya Mau Kasih Saya Makan Nanti Sore Saya Sekolah Pagi Saya Kerja Kakak Saya Izinkan Saya Tinggal Lagi Dengan Orang Yang Lain Disitu Juga Saya Merasakan Bagaimana Saya Hidup Menyerahkan Hidup Kedalam Tangan Tuhan Itu Luar Biasa Disitu Sudaraku Mereka Punya Anak Jadi Saya Menjaga Anak Mereka Mereka Punya Anak Suami Istri Suaminya Ini Orang Saya Tidak Usah Bilang Sukunya Jadi Jadi Rupanya Mereka Itu Kelihatannya Bahagia Tetapi Suaminya Ternyata Agak Mata Keranjang Atau Hidung Belang Nah Saudaraku Disitu Lagi Saya Merasakan Mujizat Dan Kuasa Tuhan Yang Luar Biasa Menolong Saya Saya Tinggal Disitu Pada Suatu Hari Waktu Itu Saya Sudah Lulus SMP Itu Tahun Sembilan Eh Bukan Sembilan Lapan 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 Lima 85 Saya Sudah Lulus SMP Dan Saya Mulai Kelas Satu Saya Sekolah Pendidikan Guru Di SPG Kebetulan Hari Sabtu Itu Ada Latihan Pramuka Karena Kami Diajarkan Untuk Menjadi Pembina Pramuka Nantinya Nantinya Kalau Sudah Jadi Guru DSD Nah Kemudian Saya Tinggal Disitu Satu Hari Subuh Subuh Ternyata Dia Itu Maksa Mencium Saya Karena Mungkin Saya Cantik Waktu Masih Muda Dan Saudaraku Tuhan Menolong Saya Waktu Itu Luar Biasa Saya Berteriak Saya Katakan Tuhan Yesus Tolong Dan Dia Saya Bisa Lepas Padahal Saya Sudah Di Orangnya Tinggi Besar Itu Pertolongan Tuhan Yang Luar Biasa Buat Saya Mujisat Itu Saya Tidak Saya Tidak Sampai Di Perkosa Dan Saya Tahu Istrinya Itu Sangat Kejam Karena Mereka Kawin Kedua Kali Jadi Mereka Ada Naktiri Waktu Suaminya Tidak Ada Dia Sangat Kejam Kepada Anaknya Itu Dan Suaminya Sangat Takut Kepada Dia Saya Saya Tidak Mau Rumah Tangga Mereka Berantakan Karena Saya Jadi Saya Tidak Mengadu Saya Pamit Ke Istrinya Katakan Saya Mau Latihan Pramuka Pagi Padahal Saya Tidak Latihan Pramuka Saya Lari Ke rumah Kakak Saya Saya Katakan Puji Tuhan Saya Diselamatkan Tuhan Saya Hampir Dimakan Oleh Hidung Belang Saudara Tahu Waktu Itu Saya Pertama Kali Dicium Oleh Laki Laki Yang Bukan Apa Orang Berdosa Tapi Tuhan Tahu Saya Tuhan Sudah Lepaskan Saya Itu Mujizat Tuhan Yang Luar Biasa Buat Saya Saudara Aku Ada Banyak Mujizat Tuhan Selain itu Saya Kembali Dengan Kakak Saya Dan Karena Saya Tadi Berapi Untuk Mengenal Tuhan Pada Waktu Saya Sudah Di Baptis Saya Baca Alkitab Itu Mungkin Dua Tiga Kali Selesai Walaupun Saya Sudah Tua Sekarang Saya Lupa Lupa Kemudian Saya Ikut Karena Saya Mau Tahu Tentang Tuhan Yesus Itu Tadi Dan Saya Mau Dipakai Oleh Tuhan Saya Ikut Kursus Alkitab Tertulis Waktu Itu Karena Belum Ada Seperti Sekarang Online Dari Batu Malang Dan Luar Biasa Tuhan Memberikan Kepada Saya Kekuatan Supaya Tetap Di Dalam Apa Iman Dan Walaupun Banyak Tantangan Akhirnya Saya Tinggal Dengan Kakak Saya Sampai Saya Lulus SPG Dan Setelah Saya Lulus SPG Saya Akhirnya Saya Memutuskan Mau pulang Ke kampung Mau pulang Ke kampung Mau menjadi Guru SD Di kampung Tapi Ibu saya Katakan Kamu Jangan Ke kampung Kamu Nanti Kamu Itu Mulutmu Jahat Katanya Mulut Kamu Jahat Nanti Kamu Digunain Orang Itu Kan Orang Kalimantan Nanti Kamu Digunain Orang Nanti Kamu Mati Jadi Karena Saya Takut Dengan Mama Saya Mau pulang Ke kampung Mau tinggal Di kampung Sana Mau jadi Guru Di sana Akhirnya Saya Pikir Lagi Mama Waktu SMP Saya Juga Sempat Bekerja Di Satu Perusahaan Bukan SMP Lulus SMP PT Melapi Timber Waktu itu Waktu Libur Sekolah Saya Pernah Kerja Di Sana Dan Ada Sip Malam Nah Karena Saya Kurus Kering Tapi Saya Sebenarnya Saya Mau Kuliah Karena Saya Lulus Dengan Nilai Yang Bagus Puji Tuhan Tuhan Memberkati Saya Dengan Luar Biasa Dengan Hikmat Dari Kelas 2 SMP Itu Saya Boleh Dikatakan Juara Sampai Lulus SPG Juga Saya Juara Kelas Itu Semua Berkat Tuhan Bukan Karena Kuat Gagak Saya Karena Hampir Saya Tidak Ada Waktu Untuk Belajar Karena Saya Bekerja Dengan Orang Semua Itu Hanya Oleh Anugerah Tuhan Dan Akhirnya Saya Bilang Ke Ibu Saya Kalau Tidak Boleh Pulang Ke Kampung Ketanah Hulu Namanya Waktu Itu Saya Mau Kerja Di Perusahaan Aja Di Melapi Timber Ibu Saya Marah Lagi Jangan Kalau Kamu Kerja Di Kamu Sudah Kurus Kering Ada Sip Malam Kamu Mati Saya Itu Paling Takut Yang Namanya Ibu Saya Kemudian Udah Begitu Saya Pikir Pikir Lagi Saya Mau Kerja Karena Saya Mau Cari Uang Untuk Kuliah Saya Mau Cari Uang Sendiri Untuk Kuliah Walaupun Kakak Saya Sudah Ada Beberapa Yang Sudah Jadi Orang Tapi Saya Mau Berharap Kepada Tuhan Yang Pasti Memberkati Saya Walaupun Ada Kakak Saya Lebih Berharap Bahwa Tuhan Memberikan Kepada Saya Jalan Keluar Saya Bilang Sama Kakak Saya Mau Ke Bontang Bontang Itu Ya Dari Waktu Itu Kita Tidak Seperti Sekarang Naik Mobil Atau Naik Pesawat Kita Harus Naik Speed Dan Sudah Tahu Di Bontang Ada Pupuk Alam Ada Gas Alam Jadi Banyak Waktu Itu Orang Perantau Karyawan Laki Laki Semua Dan Sudah Di dalam Itu Pertama Kali Saya Naik Kapal Laut Speed Namanya Speed Tapi Yang Isinya Sekitar 20 Isinya Hanya Laki Laki Saya Waktu Itu Saya Merasakan Saya Hanya Berdoa Tuhan Lindungi Saya Pertama Kali Naik Speed Pertama Kali Lewat Laut Dan Isinya Laki Laki Semua Hanya Saya Perempuan Saya Berdoa Dan Saya Merasakan Bahwa Tuhan Sungguh Memimpin Dan Tempat Yang Saya Tuju Itu Saya Belum Pernah Kenal Tapi Saya Hanya Dikasih Alamat Dari Gereja Dan Tuhan Waktu Itu Tidak Ada Google Maps Seperti Sekarang Tidak Ada Telepon Saudara Keluar Biasa Tuhan Memimpin Saya Saya Dipertemukan Saya Mendapat Tempat Itu Dengan Mudah Dan Saya Akhirnya Tinggal Di Sana Dan Disitulah Saya Melihat Kehidupan Orang Kristen Yang Benar Benar Ada Kristus Rumah Tangga Yang Benar Benar Ada Kristus Dalam Kehidupan Mereka Ada Sukacita Ada Damai Sejahtera Ada Pujian Ada Penyembahan Dan Disitulah Saya Rupanya Mama Saya Itu Juga Waktu Itu Menjadi Alat Kalau Saya Ketempat Lain Sebenarnya Saya Waktu Itu Mau Jadi Guru Di Pupukal Tim Tetapi Karena Saya Sudah Ikut Tuhan Saya Tidak Mau Memakai Cara-cara KKN Begitu Saya Tidak Mau Minta Tolong Kaka Saya Saya Bila Saya Tidak Diterima Di Pupukal Tim Saya Akhirnya Bekerja Di SD Bontang Kuala SD Negeri Sebagai Guru SD Honorer Dan Karena Saya Ini Mau Mencari Uang Untuk Kuliah Untuk Biaya Kuliah Jadi Saya Mau Bekerja Dua Tahun Setelah Itu Saya Mau Guliah Tapi Sudah Saya Tidak Mendapatkan Uang Yang Banyak Karena Honor Honor Itu Honor Saya Saya Mengajarkan Anak-anak Nelayan Anak-anak Orang Bugis Waktu Itu Honor Saya 20.000 Rupiah Waktu Itu Orang Lain Sudah Gajinya 100.000 150.000 Saya Bersyukur Dengan Itu Selain Itu Tuhan Memberkati Saya Dengan Bagus Banget Gitu Kemudian Saya Bisa Mengeles Tuhan Membuka Jalan Bagi Saya Dan Saya Saksikan Satu Lagi Banyak Kesaksian Saya Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Per Satu Saya Saksikan Satu Lagi Bahwa Tuhan Menolong Saya Waktu Waktu Saya Mau Kuliah Saya Kenapa Saya Sampai Berada Di Jepang Saya Itu Sebenarnya Jurusan IPA Matematika Di SPG Jadi Saya Jadi Guru IPA Matematika Waktu Di SD Itu Dan Saya Cita-cita Jadi Guru IPA Matematika Tetapi Karena Saya Sudah Dua Tahun Saya Tidak Belajar Saya Takut Saya Tidak Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Akhirnya Karena Saya Dan Satu Hal Yang Tuhan Ajarkan Kepada Saya Dan Tetap Saya Laksanakan Sampai Sekarang Yaitu Matius 6 Ayat 33 Bahwa Carilah Dahulu Kerajaan Allah Yang Di Belakang Itu Nanti Disambung Sendiri Sama Anak Anak Tuhan Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Itu Yang Saya Lakukan Dan Sebelum Melakukan Segala Sesuatu Sebelum Rencanakan Segala Sesu Saya Berdoa Kepada Tuhan Dan Akhirnya Saya Sudah Hampir Dekat Waktu Memasuk UMPTN Ini Saya Berdoa Kepada Tuhan Saya Mau Ambil Jurusan Apa Karena Saya Sudah Dua Tahun Tidak Belajar Kemungkinan Saya Diterima Untuk Jurusan IPA Matematika Susah Tapi Saya 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 Percayakan Kalau Tuhan Memang Kena Waktu Itu Ada Yang Namanya Surat Kabar Pembaharuan Apa Masih Ada Surat Pembaharuan Dan Disitu Ada UMPTN Dan Di Kalimantan Timur Waktu Itu Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Tau Yang Namanya Bahasa Jepang Tahunya Bahasa Inggris Karena Perusahaan Perusahaan Besar Ada Pertamina Banyak Orang Asing Orang Amerika Australia Jadi Orang Semua Belajar Bahasa Inggris Tidak Ada Yang Tau Namanya Bahasa Jepang Saya Tidak Tau Kalau Saya Buka Saya Berdoa Saya Tumpangkan Tangan Saya Di koran Itu Saya Berdoa Dan Pada Waktu Saya Mendengar Lagi Suara Tuhan Itu Bisa Kita Dengar Karena Itu Tuhan Yang Hidup Tuhan Yesus Itu Hidup Dalam Kehidupan Kita Dia Katakan Ambil Ini Ambil Ini Jadi Begitu Saya Buka Mata Saya Jari Saya Ini Jari Tangan Kanan Saya Ini Selunjuk Saya Ini Ada Di Jurusan Bahasa Jepang Di Program Waktu Itu Bukan Jurusan Program Bahasa Jepang Saya Tidak Tahu Kenapa Jari Saya Ada Di Suara Ambil Ini Ambil Ini Dan Itu Saya Tahu Itu Suara Tuhan Dan Itulah Kenapa Saya Ada Di Jepang Karena Saya Mengambil Bahasa Jepang Dan Saya Berdoa Lagi Apakah Saya Harus Ke Jawa Atau Kemana Karena Kakak Kakak Saya Sebenarnya Sudah Lama Di Jakarta Sekarang Sudah Lima puluhan Tahun Di Jakarta Jadi Waktu Itu Saya Berdoa Lagi Kepada Tuhan Dan Paman Saya Atau Saudara-saudara Biasanya Kebanyakan Mereka Di Jogja Di Gajah Mada Yang Ada Bahasa Jepangnya Di Ui Di Gajah Mada Yang Saya Tahu Waktu Itu Ya Tapi Saya Berdoa Lagi Dan Suara Tuhan Suruh Saya Pergi Ke Manado Saya Tidak Tahu Rencana Tuhan Kenapa Saya Harus Ke Manado Dan Satu Hal Saya Saksikan Pertama Kali Saya Menyerahkan Diri Untuk Mengikuti Mungkin Bagi Orang Selain Itu Pelayanan Kecil Tapi Bagi Saya Bukan Kecil Bagi Saya Orang Yang Tidak Bisa Apa-apa Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Tuhan Bagi Saya Itu Tugas Berat Sampai Sekarang Pun Tetapi Jadi Ringan Di Dalam Tuhan Pertama Kali Saya Menjadi Mengikut Jadi Pelayan Guru Sekolah Minggu Bagi Saya Itu Tugas Besar Dan Anugerah Yang Luar Biasa Saya Pertama Kali Menjadi Guru Sekolah Minggu Itu Di Bontang Waktu Itu Di Gereja Persekutuan Okuimene Di Loktuan Namanya Itu Pertama Kali Saya Menjadi Setelah Saya Dua Tahun Di Situ Saya Dibimbing Oleh Tuhan Saya Bisa Meneruskan Kuliah Di Manado Dan Saya Juga Karena Saya Ini Juga Walaupun Saya Tidak Bilang Kakak Saya Tidak Menolong Saya Mereka Menolong Saya Tapi Tentu Saya Biyah-biah Kuliah Itu Besar Karena Saya Merantau Adalah Dari Mereka Kirim Tapi Tentu Saya Tidak Cukup Saya Kerja Sambil Kuliah Dan Juga Kadang-kadang Saya Tidak Tidak Ada Uang Untuk Bayar Kos Tidak Ada Uang Untuk Makan Tetapi Disitu Juga Saya Di Dalam Kekurangan Saya Saya Tetap Melayani Tuhan Baik Itu Di Sekolah Minggu Ataupun Di 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 Pelayanan Di Kampus Saya Ikut Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia Dan Disitulah Saya Karena Saya Merasa Sekali Lagi Saya Katakan Bagi Saya Guru Sekolah Minggu Itu Tugas Seberat Jadi Bukan Hanya Bersaksi Tapi Hidup Saya Harus Menjadi Kesaksian Yang Hidup Bagi Anak Anak Murid Saya Jadi Saya Biasa Berdoa Puasa Kebetulan Juga Tidak Ada Uang Sebagai Mahasiswa Yang Miskin Tapi Saya Di Hadapan Tuhan Saya Berdoa Dan Berpuasa Pada Satu Hari Jadi Pada Waktu Saya Doa Puasa Di Manado Ini Saya Di Ruang Kos Yang Kecil Yang Sangat Sederhana Yang Murah Meriah Sudara Waktu Saya Doa Puasa Saya Tidak Tahu Apakah Tertidur Atau Dalam Tidak Tidak Tidur Saya Melihat Badan Saya Terangkat Saya Diangkat Dan Dibawa Ke Satu Tempat Yang Luar Biasa Indahnya Dan Saya Sudah Tahu Itu Karena Saya Sudah Baca Firman Tuhan Itu Ada Di Dalam Kitab Wahyu Bahwa Kita Anak-anak Tuhan Yang Percaya Dan Melayani Dia Akan Diberikan Tempat Istana Yang Indah Dan Itu Sudah Diperlihatkan Kepada Saya Istananya Kalau Apa Namanya Sekarang Kita Bisa Lihat Istana Itu Yang Mungkin Bisa Lihat Kalau Di Sini Di Jepang Itu Ada Kastil Kastil Ada Di Istana Itu Lebih Indah Dari Itu Itu Diperlihatkan Kepada Saya Dan Ini Saya Rasa Bonus Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Untuk Iman Saya Lebih Kuat Lagi Lebih Percaya Lagi Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Sudah Menyediakan Tempat Yang Indah Buat Saya Puji Tuhan Hidup Di Dalam Tuhan Sungguh Luar Biasa Dan Dalam Kuliah Pun Saya Seperti Sempat Tidak Ada Makanan Tapi Saya Merasakan Itu Bukan Bukan Suatu Apa Namanya Kesusahan Karena Tuhan Itu Luar Biasa Membuat Saya Lebih Dekat Lagi Kepada Tuhan Dan Setelah Itu Suatu Berkat Yang Luar Biasa Saya Mendapatkan Beasiswa Dari Jepang Bukan Dari Indonesia Saya Dapat Beasiswa Dari Jepang Pondesen Dan Itu Hanya Diberikan Kepada Orang Yang Nilainya Juara Satu Atau Juara Dua Dan Kemudian Puji Tuhan Saya Juga Diberikan Kesempatan Untuk Berkunjung Ke Jepang Dengan Untuk Mahasiswa Yang Ikut Tes Dan Untuk Indonesia Timur Waktu Itu Saya Mendapatkan Juara Satu Untuk Indonesia Timur Hanya Juara Satu Dan Kebetulan Tahun Itu Boleh Dengan Juara Dua Dari Juara Satu Dan Juara Dua Dari Indonesia Timur Saya Diberikan Kesempatan Apa Namanya Ikut Tour Ke Jepang Ikut Training Bahasa Jepang Kenapa Saya Katakan Ini Bagi Saya Itu Adalah Hal Yang Mustahil Saya Tidak Pernah Punya Impian Mau Ke Jepang Saya Tidak Pernah Punya Impian Mau Bekerja Di Jepang Tetapi Tuhan Memberikan Lebih Daripada Apa Yang Saya Pinta Tapi Satu Hal Saya Benar -benar Memberikan Hidup Saya Untuk Tuhan Dan Mau Setia Dan Taat Dan Puji Tuhan Setelah Selesai Kuliah Saya Juga Diberkati Dengan Pekerjaan Sebagai Penerjemah Di Jakarta Di Perusahaan Jepang Saya Bekerja Pertama Sebagai Penerjemah Lepas Setelah Itu Saya Melamar Menjadi Karyawan Tetap Di Satu Perusahaan Dan Selama Empat Tahun Saya Bekerja Di Sana Disitulah Tuhan Juga Memberikan Kepada Saya Berkat Yang Luar Biasa Saya Dipertemukan Dengan Suami Saya Sebelum Menikah Kami Surat Suratan Dan Di Setiap Surat Saya Saya Selalu Menuliskan Ayat-ayat Firman Tuhan Yang Saya Apa Namanya Yang Saya Suka Karena Tiap Hari Kita Sebagai Enak Tuhan Harus Ada Makanan Rohani Jadi Setiap Hari Yang Saya Rasa Sangat Sangat Memberkati Pertama Bukan Sebagai Calon Suami Kami Hanya Surat Surat Sebagai Teman Dan Puji Tuhan Roh Kudus Bekerja Dia Juga Ikut Tuhan Di Orang Jepang Asli Dan Ikut Tuhan Bukan Karena Keterpaksaan Sampai Saya Tanya Kepada Pendeta Sebelum Dia Baptis Saya Tanya Apakah Dia Baptis Untuk Saya Atau Dia Baptis Untuk Tuhan Pendeta Bilang Dia Untuk Tuhan Bukan Untuk Anda Puji Tuhan Saya Merasa Bahwa Itu Bukan Karena Kuat Dan Gagak Saya Tapi Karena Kuasa Tuhan Dan Suami Saya Ikut Tuhan Dan Sekarang Saya Bergerja Di Gereja Kristen Jepang Itu Karena Kemurahan Tuhan Dan Puji Tuhan Di Jepang Juga Setelah Saya Agak Lama Saya Tidak Mengajar Sekolah Minggu Mungkin Ada 3 4 Tahun Karena Untuk Menyesuaikan Dengan Bahasa Di Gereja Itu Agak Berbeda Dengan Pekerjaan Saya Sebagai Penerjemah Di Lapangan Di Pabrik Bahasa Mesin Atau Bahasa Produksi Itu Berbeda Dan Puji Tuhan Saya Di Jepang Juga Melayani Anak Anak Sekolah Minggu Dan Sampai Bulan Depan Juga Sekarang Tidak Setiap Hari Bergiliran Saya Mendapat Giliran Minggu Depan Saya Masih Saya Diberikan Kesempatan Bawa Firman Tuhan Kepada Anak Saya Tidak Punya Kekuatan Apapun Tapi Saya Selalu Meminta Kuasa Roh Kudus Untuk Apa Namanya Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Terima Kasih Pak Manubulu Saya Kira Sampai Disini Masih Banyak Yang lainnya Nanti Kalau Ada Yang Bertanya Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Pak Pastor Yusuf Manubulu Terima Kasih Haleluya Terima Kasih Luar Biasa Apa Yang Ibu Bisa Bagikan Pada Malam Hari Ini Semuanya Bisa Dikuatkan Bisa Diberkati Bisa Diubahkan Karena Sesuatu Yang Kita Alami Dengan Tuhan Adalah Sesuatu Yang Sempurna Sesuatu